Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya devara tv Yap dalam video kali ini devara tv akan membuat yang namanya karambit dari bambu ya ini adalah karambit dari bambu ya teman-teman kalian bisa melihatnya versi dari kardusnya ya kalian bisa melihatnya di channel saya devara tv ya teman-teman Oke disini ada bambu yang disini sudah saya potong ya lurus jadiin lurus seperti ini dan disini sudah ada kayu-kayu gagang sapu ini bekas juga sudah saya tajemin di bagian belas ini dan di bagian belas ini sudah saya gergaji ya lurus untuk penyimpanan pada bambu di bambunya ditaruh sini dan diikat oleh kali rafia Oke tanpa pikir panjang hari kita buat pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah memotong sini ini bambu ini menjadi lebih lebih kecil ya teman-teman tapi jangan terlalu kecil segini dia segini kita bisa pakai palu disini oke seperti ini ya rapih seperti ini setelah itu kita buat eh punya ya menggoknya sini ya kita penggokin jadi kelihatannya itu kayak berbelok ya berhati-hati pada saat seperti ini dikarenakan yang akan ditakutkan adalah kebebelasan atau kelepasannya teman-teman kita makan di depan kalian tidak ada orang jadi tidak terkena pisau dan bambu ini maksud saya karambit ini jika sudah jadi jangan dilakukan untuk seperti yang berbahaya-berbahaya ya teman-teman ini hanya untuk koleksi atau latihan berburu ikan saja atau tikus ya teman-teman ini mengganggu kalian tapi jangan semacamnya ya yang tidak dibolehkan oleh pemerintah oke nah ini adalah benda tajam tidak semua orang boleh menggunakan ini kita ini ya yang bagian belas ini masih ada bambunya kita halusin saja kita lepasin jadi kayak gini ya bagian belas ini juga sama seperti ini oke nah yang paling sulit adalah bengkok ini di bengkoknya itu ya yang paling sulit menurut saya menurut saya itu paling sulit kurang tajam Hai majem ini gimana ya ini bagian belas ini bagian belas ini bagian belas ini kita potong dulu ya agak kecilan jadi seperti ini ya teman-teman itu kita bengkokinnya kesini oke ini udah jadi ya teman-teman sudah saya bengkokin seperti ini ya ini bengkokinnya ini maksudnya bukan dibengkokin gini bukan ini jadinya itu tadinya saya gini-gini terus serut-serut-serut mengecil ya dan setelah itu saya tajamin sedikit ya tapi saya ini sepertinya tidak terlalu tajam juga apa-apa kalau mau tajam bisa kalian rasa seperti ini jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan selalu ya seperti ini kalian bisa menajeminya oke seperti ini ya teman-teman dan menurut kalian ada yang kurang nggak tentu saja ada yaitu telah belum di tali saya akan menali dari sini memutar ya memutar seperti ini jika perlu kalian memakai yang namanya itu ya apa tuh benang kasur ya kayak gitu kalian bisa menggunakan benang kasur lebih bagus ya seperti ini nah seperti ini ya teman-teman nah setelah itu kita potong tadi rapiannya dan kita tali sekuat mungkin saya lepas dulu seorang tangan saya karena sudah tidak pakai pisau-pisau lagi oke seperti ini ya teman-teman ya seperti ini sudah jadi kalian bisa merapihkannya misalnya seperti memberikan warna pada ini ya lebih cantik lagi supaya lebih bagus lagi Oke segitu saja video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati